Mesti saya nampak gelap Lu tinggi Lu tinggi Ada lagu dia nanti For today is Introduce yourself Hello everyone Nama saya Icol Panggil itu nama Manjala Nama Kelima atau Nama Kelima? Nama Kelima, Eren Berasal dari Kuala Penyu, Sabah Kuala Penyu ini Jika saya tidak salah, dia Dekat dengan Labuan Dekat dengan Sarawak Hampir sampai Mereka akan menunjukkan Sabah dan Kuala Penyu Di sini Di sini Jadi saya hanya ingin bertanya Di Sabah Apa makanan yang favoritmu di Sabah? Mereka yang favoritmu Saya tidak menyenangkan semua Top 3 Sebenarnya tidak menyenangkan semua Semua sedap Kalau top 3 Lihing Lihing makan mana? Top 3 Yang pertama, kalau orang punya Sago Ambuyan Pencil linut Ya Bukan macam Memang linut Memang linut Yang kedua, bambangan jeruk Jeruk bawang Jeruk bawang Jadi bawang Ini banget nih Jeruk bawang Yang ketiga Jeruk Tuhau Apa itu Tuhau? Tuhau ini adik beradik kepada bawang Bawang? Daun bawang atau bawang? Bawang lah Ada gembalah kan? Tuhau 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 sudah habis tak? Ya Sampai Tuhau Sampai itu sih Oke Echol Saya mau tanya kamu Apa maksud Tawak Tawak? Tawak T-A-W-A-K Tawak 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 ini apa? Tawak? Ya, saya jenis alat muzik Oh Saya pikir makanan tadi Oh iya Macam sedap punya dia Ya kan? Yang ini saya tahu lah Saya tidak mencintai Tawau Tawaw Alih plank Tawak Bahasa Lawn ke dulu Dia dipukul daripada tembaga Tadayan tembaga Itu bahan nama dia lah Dia dimain guna macam mana? Macam mana main? Dipukul Pukul Abang dipetik Tawak Dia lapa kan? Orang ketawa-kan kamu Kei lah Dalam Kenya menganggap Tawak Jisban adalah Tawak Jadi usual Tawak atau Tawak akan digunakan immediately. terhadiran di rumah yang bergadar Mereka akan mengukur tawak Dan semua orang akan datang ada signal lah untuk mereka. Jika ada warna atau ada orang mati, imigensi, ya. Jadi mereka mau? Hit the tawak. Jadi apa ini? Imigensi orang main muzik. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Boleh jadi alarm, tidak? Boleh jadi signal juga. Boleh jadi signal juga. Boleh jadi signal juga, oke. Tapi bukan signal kereta. Dia signal sendiri. Gong. Jadi tawak adalah? Oke, so. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu kosong. Satu kosong? Baik, boleh. Oke. Rampuk. Rampuk. R-A-M-P-U-K. Binatang? Bukan. Seri sayur-sayuran. Ah, sudah. Oh, sayur-sayuran. Tadi buah. Kita sudah ada binatang. Kita sudah ada apalah mizi. Sekarang, kita pergi ke... Sayur. Sayur ini famous kan? Famous. Orang biasa makan tak? Biasa makan. Dia ada dua jenis. Satu yang panjang, satu yang pendek. Ada yang ini hijau. Ada yang ini... Kuning-kuning orang. Sayur? Ada yang hijau. Ada yang kuning-kuning orang. Dia ada dua jenis. Bikir. Tadi satu kosong. Saya mau buatnya satu sama. Dia boleh makan telan banyak kah? Dia boleh dimasak, boleh diulam. Boleh dimasak, boleh diulam. Kalau campur ayam itu sedap. Ui. Orang panjang. Kalau di Sarawak, dia ada dua jenis. Satu yang panjang, kuning hijau. Satu yang panjang, kuning hijau. Satu yang dibantunya, yang pendek. Mereka bukan hijau. Orang merah? Orang-orang kuning. Orang kuning. Orang kekuningan. Orang kekuningan. Okeylah, dia bentuk, dia bulat. Bulat. Ada yang jenis panjang, ada yang jenis bujol. Bujol lah bujol. Buahkah ataupun sayur? Sayur lah. Sayur lah. Dia jenis sayur. Temato. Dia segolongan tomato. Se golongan tomato. Se golongan tomato. Kalau dia buat nasi ayam, ada juga diletakkan lain. Kuning? Ada kuning ke belak? Ada Aku ada? Belum Oh, belum lagi Teruskan sampai pagi Mungkin jawaban dia udah terung Macam bentuk terung Kalau terung Sarawak pun ada 2 jenis Satu yang ungu, satu yang oranj Ini pun ada 2 jenis Yang panjang? Ya, bulan Maaf, saya okey Panjang itu biasa tengok Yang bulan itu jarang-jarang tengok Boleh saya jawab ke? Orang di kampung saja yang tengok Mereka sapa, ke mana dia tahu? Dia tahu kalau ada sapa ataukah? Tahu mungkin Nama sepsis sama lah Nama sepsis sama Kalau saya sebut, kamu tahu lah Dia selalu suka ada nasi ayam Betul yang Banda punya Timun? Betul Timun? Ada timun kalau orangnya? Timun ada bulat? Ada timun bulat oranj Ada Itu ada yang rampok Atas ni, ini adalah? Rampok 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 Kalau Banda Lam, macam mana? Rampok Okey, terima kasih Cok Jumpa di negeri kisah Baik, okey Jumpa di Baik Kuala punya Kuala punya Baik Baik, sekarang kita pergi ke The last Interview for today And that is Hai Nama saya Meri Dari Tanpa Ruli Sabah Oh, Tanpa Ruli Macam mana lagu dia capok? Lagu Tanpa Ruli Tidak tahu saya Keringat Macam mana lagu dia begitu? Tidak tahu tau Okey, lagu dia adalah Wow Jadi, awak mula dan binal di Tampai Ruli Jadi, apa yang terbaiknya Tampai Ruli? Paling terbaik di Jambavan Selain dia punya Jambatan Setiap hari Rabu kami ada Ranbu Ruli ialah Pasar. Jadi dia akan mulai pada hari Rabu, setiap jam 4 pagi. Selalunya yang akan menjual di tamu tanpa luri itu adalah orang dari Kundasa, dari Ranau, yang menjual sampai ke tamu. Dalam tamu itu kan, apa yang paling unik lah orang menjual ke sana? Ada macam-macam. Ya, illegal lah, of course. Illegal. Eh bukan illegal, ya, legal. Sorry, sorry. Legal? Kalau illegal, bidang pun ada video lah. Sayur kampung. Sayur kampung macam Tuhau, Pemidin. Macam sungai yang tak boleh jumpa di tempat lainnya. Iya, bidik, binatang. Jadi kira semua fresh-fresh rasa? Ada juga yang pelik sangat semua yang kita nampak di sini. Kalau Semanggang lah, apa yang terbaik dekat Semanggang? Semanggang terbaik ada pesta benak. Pesta benak macam tandingan kayu perahu. Lumba perahu. Benak dia punya sungai, dia ada... Pasang. Pasang? Dia ada wave. Dia wave macam umbang. Dia ada pagi, lepas itu dia turut, dia ada petang lagi. Satu hari dua kali. Jadi kita pergi ke pertanyaan pertama untuk Mary. Soalannya adalah apa maksud empikau? Kenapa susah aku? Susah ya, budi aku. Hing-hing. Jenis makanan? Yang perlu dimasak dulu kan, tapi boleh makan terus. Makanan tradisional. Makanan tradisional lah. Orang lain tau kan ke dunia ini? Tau? Orang di sini pun tahu? Dia jenis makanan yang diperap. Bosok? Bosok? Kamu tahu apa bosok? Tidak tahu. Apa itu bosok? Kalau di sini, mereka selalu campur dengan tekan patin. Jadi betul lah. Tempoyak? Ya, betul. Tempoyak. Apa? Tempoyak? Tempoyak. 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 Di sini, di sini. Masak suh mula. Bukan suh. Campur lah. Tempoyak? Tempoyak dengan patin. Oh, dia orang semajong lah. Tak kira. Kira dia adalah jeruk durian lah. Ya, jeruk durian. Untuk orang yang tidak pernah mencoba kopi kau atau tempoyak. Kamu harus mencoba tempoyak. Kerana ini adalah makanan yang sangat unik. Pertanyaan saya adalah apa yang saya maksud? Pantang. Itu jenis ukiran. Pantang? Untuk tujuan kecantikan. Adat. Adat. Biasanya dalam bahasa Melayu, pantang itu apa? Pantang larangan. Tapi ini berbeda daripada Melayu. Ini berbeda? Berbedanya. Tunggu berbeda. Ini lah. Hampir sama. Tatu. Ya, betul. Tatu. Contoh macam Leonard tadi. Haa. Tentang sini Leon Leonard. Tunjuk-sikit pantang. Tunjuk pantang. Satu-satu. Okey, pantang lah. Pantang. 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 Pantang besar. Okey, Georgie. Pantang. Okey. Flag sikit. Moses. Dima lagi. Good construction. Okey. Okeylah. Iban. Apa-apa pantang yang famous? Pantang Iban. Atau tattoo Iban yang orang Iban selalu pakai? Haa. Bungai terong. Kalau yang pantang, kan Iban ada yang takju ke leher. Saya pun lupa nama dia. Tapi ada maksud kan? Ada maksud dia. Tapi kalau tattoo ini sakit lah. Ada orang muda yang tok-tok. Haa. Dia dulu pakai sepatu. Sekarang semua pakai machine. Okey. Apa maksud? Boop. 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 Ada S lah. Okey. Keen. Keen. Dia banyak bagi Ibu masih. Pas tu dia duduk dia di library. Di gereja pun ada. Di gereja pun ada. Di gereja pun ada. Di gereja ada kata buk kudus. Haa. Lo tau lah. Lo tau lah. Buk-buk. Buk-buk. Buat cekalah saya hari ini. Boop adalah buku. B-u-p. B-u-p. B-u-p buku. Ada lagi kah? Habis. Habis lah. Baiklah. Terima kasih, Mary. Oke. Baiklah. Baiklah. Ini adalah akhir video kami hari ini. Saya ingin mengatakan terima kasih untuk menonton. Saya harap kita dapat memberikan kepada anda semua yang banyak yang boleh. Saya harap bahawa dengan bahan-bukan untuk Iban untuk hari ini, anda boleh belajar tentang Iban. Saya ingin mengatakan maaf kalau kita sedikit berguna. Kita sedang menangis. Baiklah, Dapok? Baiklah. Ya. Saya akan meminta siapa, Si, kalau saya insalkan masyarakat, Kita misalkan memainkan bahan-bahan, Dan saya tak ingin melanjutkan bahan-bahan. Saya hendak mempromosikan bahan-bahan ini Menuhi orang-orang, Menuhi kita untuk Sarawak, Menuhi orang-orang Sabah. Ini sepatutnya kita mempromosikan bahan-bahannya Siapa perseluruhi mereka untuk mempromosikan bahan-bahannya? Banyak-ARK. Apa YO baru dari Sarawak, NeITH Froeh, Bukan mempromosikan bahan-bahannya untuk membantah anda? Siapa mendapat tangga kita? Ia. Capa mengangkat sahab-bangan kita? Jadi, sebelum itu, sebelum kita selesai, ada pertanyaan untuk setiap orang yang menonton? Oke, yang kembali kemedak video itu, Anang melupakan bahasa Iban, Anang meninggal ke bahasa Iban. Jadi, di luar kesejaan, ingat bahasa Iban. Jalai bertugak keadaan. Untuk panggil ke pengingat. Tidak, tapi benar, apa yang dia mahu katakan adalah, apapun itu, kita tidak pernah terlalu lupa, kita tidak pernah terlalu lupa di mana kita datang. Seperti kita sekarang, meskipun kita tidak lagi di Sarawak, kita bekerja di peninsul Malaysia, tetapi kita tidak pernah lupa di mana kita datang di Oso Holdings. Dan jika kalian suka t-shirt yang saya pakai hari ini, kita hanya ingin menunjukkan bahawa Asun Clothing sedang-sedang kita baru-baru dan t-shirt kita baru-baru. Jadi, ini adalah t-shirt kumang dan keling kita. Yang ini sangat selesai dan dapat dipakai semasa kawai. Dan di sini, anda dapat mempunyai desain lain yang disebut The Land of the Hornbill, di mana ia merupakan kultur dari Sarawak. Dan untuk semua sahabahan, kita tidak lupa, kita juga mempunyai desain lain, t-shirt lain yang disebut Land Below the Wind. Jadi, Land Below the Wind di dalam berbagai warna. Asun Clothing telah menunjukkan lebih banyak desain untuk gawai dan kamatan. Dan kita akan menunjukkan semua desain kita di page Instagram. Di Asun Clothing. Dan kita akan mempunyai peluang yang besar. Di mana anda juga dapat membeli produk kita di dalam talian. Tidak melalui WhatsApp, tetapi melalui platform e-commerce kami. Jadi, tinggal di atas. Jangan lupa untuk menyokong kami. Menyokong lokal. Dan kita harap bahawa kita dapat memberi anda semuanya dengan banyak berharga dan terbaik yang terbaik. Jangan lupa untuk menikmati Asun Clothing. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. The Asun Project. Baiklah, guys. Terima kasih. Kita akan menunjukkan video mingguan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.